Atau seperti ini, kita gak sembarangan berbicara sih, Gus Mbak Pris, ini ada dari Mbak Siti Yang berkata Ki Pranaleu, Kangujang Ustami, Gus Idris, yang lain Coba tujuh orang Ustadz panggil Insya Allah pasti bisa Energinya kuat, Istana Gai penuh demit disitu Jangan percaya dengan dukun pesugian Ujungnya ada tumbal, tumbalan Tujuh turunan gak bakal habis Kalau minta pesugian korbannya manusia Ya Allah, kayak mana Mbak? Perlukah guru-guru Guru-guru besar kok dibangin, Mas Iya, iya Salah satunya Ki Pranaleu Sosok itu sosok guru sih, Mas, bagi saya Saya juga Apakah perlu turun untuk guru-guru sebesar itu? Gini Mas, kalau dibilang perlu turun atau tidaknya tentang hal gaibnya Kalau mereka mengizinkan, mereka ada waktu silahkan Silahkan ya Kita kan membantu sesama ga? Apakah Mbak percaya jika mereka-mereka itu yang luar biasa sudah dikenal ya Dengan kemampuannya turun ke situ, apakah bisa ditemukan? Insya Allah, Mas Insya Allah ya, kita berusaha ya Mbak? Iya Mas Oke, kembali lagi Kalau ini Berarti Mbak sekarang poinnya adalah Keseseorang nih Benar Bukan ke gaibnya lagi Keseseorang Benar Mas Jadi kalau untuk kembali lagi ke guru-guru atau Ahli-ahli jikir dan ayat Mungkin kalau ke situ berarti Mau meluluhkan hati si pelaku ya? Iya Mas Si pelaku supaya mau mengakui dimana keberadaan Daryl dan mengakui kesalahannya Benar Mas Dia sebetulnya saat ini kayak mana sih Mbak? Si pelaku Si pelakunya Si pelaku sebenarnya dia juga bingung Mas gitu Bingung? Karena dia sudah terjerumus ngerti maksudnya Mas Dia sudah terlanjur Dia pernah ga ada di kamera di Youtube? Ah Allah walaam tuh Mas Allah walaam ya Kita juga ga bisa berkomentar lebih tentang dia gitu kan Cuman yang saya lihat di belakang Daryl ada dua Ada dua Mesti kita bongkar semua Mbak Yang pernah ada Katakan gini Yang pernah semua ada di Youtube Ada di TV yang pernah tampil Yang pernah di rekam kamera Diperiksa HPnya Untuk melihat dimana si Daryl Iya benar Ya Berarti Yang orang terkhusus lah ya Kayak pihak kepolisian Berarti yang bisa melakukan itu Pihak berwajib Mas Kalau kayak kita nih Paling kita hanya mengasih Kalau menurut Mbak Udah apa tuh belum dilakukan Untuk pemeriksaan Orang-orang yang Terdekat paren Sepertinya belum sih Mas Sepertinya belum Kalau sudah kemungkinan Adik kita bisa ditemukan dimana Karena kita Balik lagi Mas Ke topik yang kemarin Lebaran Datangi rumah kosong Yang sudah bertahun Yang sudah bertahun Satu tahun Kosong Tapi disitu memang banyak Mbak Tadi saya baca juga Di kiri kanan itu saudaranya Di depan itu rumah kakeknya Banyak-banyak Saudaranya disitu Jadi gak salah juga Kalau beliau kesitu Mungkin memang Silaturahmi mungkin Silaturahmi sekaligus Membersihkan rumah yang kosong tadi Iya benar Mas Gitu Neneknya ada berapa Jadi saya bingung Ini nenek yang dari mana Gitu loh Benar Mas Kemarin ada juga Di itu kan Mas Di salah satu Apa Nenek juga Katanya Jadi ini untuk netizen Mbak Yang masih menganggap Bahwa saya Daryl ini Disembunyikan sama Malu gaib ya Termasuk ini nih Ada dari channel Bijak Yang mengatakan Menurut penerawangan saya Beberapa kali Anak tersebut Didekap oleh sosok hitam Berbulu dengan mata merah Wallahualam Berarti saat ini Mbak hanya bisa tersenyum ya Mendengar komentar-komentar Seperti itu ya Karena harapan Mbak Lebih kepada Fokuskan ke orang Terdekat Orang terdekat Orang yang punya ciri-ciri kurus Gitu ya Mbak ya Jika Terus-terusan masalah gaib Mungkin gak selesai-selesai Gak selesai Mas Gak selesai Gak ada ujungnya Karena gaib itu dikorek Seperti apapun Itu gak ada ujungnya Tapi kalau saya minta Sama Mbak Priska ya Sekali Melalui kegaiban Meluluhkan hati si pelaku Untuk mengakui Kan gak salah juga Mbak Gak salah sih Mas Saya minta supaya Teman-teman yang punya Kemampuan ya Di rumah Untuk membuat si Pelaku tadi Pelaku ini Untuk mengakui Gitu Kalaupun apa Dia bukan pelaku utama Kalau melihat Dia dikasih tahu Gitu Iya paling tidak Dia memberitahu ya Mas Gitu 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 Bisa melakukan Melakukan ini Kalau Mbak Dudukkan ke salah satu Pria kurus Ya Pria kurus Kok bisa serapi ini Sampai warga juga Gitu 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 Mungkin Mas Udah Dirancang Dirancang dari rumah Untuk dibawa kemari Kita juga gak tahu Agak jauh ya Anak itu Kemudian karena Lokasinya itu Di perkampungan Yang mungkin Warga itu jarang ya Dia biasa Bisa beraksi Disitu ya Mbak Ini laki-laki ya Mbak Ini darel Ini laki-laki Benar Jadi kalau Dibilang Ada kepentingan apa Kenapa Darel ini Jadi korban Itu masih tanda tanya Besar Tanda tanya sih Mas Saya juga belum Mencahkan itu sih Mas Belum dapat gambarannya Belum Cuma saya dapat gambarannya Tadi mam dari mimpi Hanya sosok pria Itu aja sih Mas Pria itu aja ya Jadi kalau Masih banyak Ini ya Kalau Mbak Ini ya Tegas ini ya Masih ada paranormal Yang di Youtube Yang di apa Menyampaikan Ini masih Disembunyikan Makhluk halus Masih ulahnya Makhluk halus Gimana Mbak Kalau saya bilang Ini kedok Dari pria tersebut Kedok ya Ini paranormal lain Yang ngomong Mbak Tidak Tidak itu ya Saya kalau saya Pendapat saya ya Mas Cuma pendapat orang Yang beda Mas Kita hargain lah ya Pendapat mereka ya Pendapat saya Cuma kalau ujung-ujungnya Di masalah kegaib kan gitu Kayak pintu Tidak ada Tidak tahu Kita itu ruangan apa Iya benar Mas Iya kan Benar Gaib itu kan ambigu Ibadanya gini ya Gaib itu Sesuatu yang ambigu Kenapa Misalkan Kita bilang Itu jalan kemana Saya gak tahu Itu kan sama dengan Ini hilang kemana Diambil makhluk gaib Kita gak tahu Gitu loh Gini di depan kita Ada makhluk gaib juga Kita gak tahu Mas Karena memang Mereka nyata Bagi sana Kalau Mbak Prisca Bilang 3 hari ya Mbak ya 3 hari masih bisa keluar Berarti Memang disembunyikan Gaib Tapi lewat 3 hari Berat Sekarang Mbak Prisca Mengatakan Ini bukan gaib Ini manusia Benar Mas Walau walam Kondisinya beliau itu gimana Ya pasti Orang terdekat Harus diperdalam Benar Harus dikorek Benar Gitu ya Mbak ya Kalau Ini Mbak mau berpesan Sama siapa nih Sebelum kita tutup Mau keluarganya Orang tua Atau saudara-saudara terdekat Atau siapa Mbak mau percaya yang mana ini Kalau mau percaya Saya gini Mas Terawangan Mbak Mengarah kepada orang terdekat Orang terdekat Nah orang terdekat mana Yang kita bisa percaya Yang bisa mengungkap Nah itu dia Orang terdekat mana Yang bisa kita percaya Pihak yang berwajib Pihak yang berwajib Tapi kalau gak ada dorongan Dari keluarga yang peduli Juga gak akan selesai Mbak Benar itu Mas Kan gitu Cuman salah satunya Memang saya Untuk saat ini Belum terlalu percaya sih Mas Sama Pihak keluarga mereka Saya lebih percaya Masih ada dugaan ya Kita bukan Bukan memperpikir negatif Benar Tapi ada Mengarah ke sana Nanti Kalau saya bilang Coba Kita percaya sama bapaknya Atau kalau Saya gak menuduh Gitu kan Kalau istilahnya bapaknya Yang melakukan Kita kan juga gak tahu Iya Dugaan banyak sekali ya Netizen kok Yang mengarahkan kita Untuk ke Ke bapaknya juga ya Yang selalu mengarah ya Alhamdulillah Tadi malam pun Mbak Dapat gambaran seperti itu Benar Oke Oke Mbak Priska Terima kasih waktunya Mungkin sampai sini dulu Ijin mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Buat teman-teman Kata-kata yang menyinggung Baik netizen ataupun Pihak keluarga ya Kita mohon maaf Yaudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh